Sekarang kita akan menambahkan brim, ya, di sini, untuk menentukan lebar brimnya, hitung jumlah row terakhir, ya, hitung row terakhir, dari sini ke sini, milik saya adalah 84, ini untuk contoh, ya, 84, lalu dibagi 2, 42, nah, hitung 42 adalah lebar brim yang akan kita buat, ya, jadi, 42 dibagi 2 lagi, 21, nah, hitung 21 dari sini, diberi penanda, 21 dari sini, diberi penanda, itu hanya contoh saja, ya, tapi perhitungannya mengikuti jumlah stitch masing-masing, ya, Kemudian, kita mulai membuat brim-nya, row pertamanya, kita kerjakan secara front loop, ya, jadi, kita masuk dari bawah, keluar pas tengah-tengah, seperti ini, ya, ini, jadi, nanti akan terambil front loop-nya saja, masuk, seperti ini, jadi, yang diracut hanya front loop-nya saja, semua, ya, sampai penanda berikutnya, nah, sampai akhir, lalu chain-nya, ini, balik, kemudian, pada awal row, akan kita lompati 2, dan, akhir row, kita lompati 1, 1 stitch, ya, di awal 2 stitch, akhir 1 stitch, dan, untuk row genap, ini, ya, seperti ini, 2 akan kita increase, jadi, supaya, bentuk brim-nya tidak turun, ya, tidak terlalu turun, kita lompati 2, ya, 1, 2, tadi, di sini, 1, 2, di stitch ke-3, seperti ini, lalu, jumlah stitch tadi, ini milik saya 42, ya, dibagi 5, kira-kira saja, dibulatkan, ya, jadi 8, jadi, SC 8, lalu increase, ya, 1, ya, ini, 2, 4, 7, 8, ya, lalu increase, lalu SC 8 lagi, lalu increase, begitu, ya, dilanjut, ya, sampai akhir, kita akan lompat 1, ya, jadi sisakan 2, lalu, yang ini dilompati, langsung ke sini, pocok, chain, balik, nah, row, ganjil, ya, ini 3, kan, tidak kita increase, tetap sama, ya, udah, awal row, dilompati 2, 1, 2, lalu di sini, SC saja, ya, ingat, ya, pada akhir row, kita akan lompat 1, ya, jadi sisakan 2, lalu kita, akhiri di, ujung, ya, jadi dilompat 1, chain, balik, row 4, ya, kita akan increase lagi, jadi, jangan lupa untuk lompat 2, di awal row, 1, 2, kita mulai di sini, sekarang yang, polanya adalah, tadi, SC8, lalu increase, sekarang, SC9, lalu increase, ya, 1, 1, 9, lalu increase, di lanjut, ya, SC9, lalu increase, ingat untuk lompat 1, di akhir row, ya, jadi ini lompat, lalu langsung di sini, chain, balik, row, ganjil lagi, jadi tidak increase, tetap di lompat 2, di awal row, 1, 2, dan lompat 1, pada akhir row, ya, bisa ya, dilanjut, chain, lalu balik, row 6, ya, sekarang kita increase lagi, polanya adalah, SC10, lalu increase, ya, jadi tambah 1, tambah 1, sama seperti, waktu kita membuat, bagian atas, jangan lupa untuk lompat 2, 1, 2, ya, lompat 2 di awal row, 1, 2, 10, lalu increase, dilanjut, ya, SC10, lalu increase, akhirnya dilompati 1, lalu chain, balik, nah, row, ganjil, tidak increase, ya, akhirnya, tetap dilompati 2, 1, 2, lalu SC10, semua, ya, SC10, biasa, nanti akhir row dilompati 1, ini sampai akhir, chain, balik, ini penang saya hampir habis, ya, jadi 1 kurang, ya, untuk ukuran anak-anak, 1 lebih sedikit, ya, row berikutnya, row berapa ini, ya, row ganjil, ya, kan kita increase, tadi SC10, lalu increase, sekarang SC11, increase, ya, SC11, lalu increase, lompat 2, 1, 2, kita mulai di sini, SC11, 11, lalu increase, lanjut, ya, SC11, lalu increase, lalu berikutnya adalah row ganjil, ya, tidak increase, lompat 2, 1, 2, sini, SC, sampai akhir lompat 1, ya, bisa, ya, row berikutnya akan kita increase lagi, jadi SC12, lalu increase, ya, sekarang, lompat 2, ya, pada semua row, ya, baru kenapa atau ganjil, semua kita lompat 2 pada awal, dan lompat 1 pada akhir, tapi yang di increase hanya, row genop saja, 1, 2, 3, 11, 12, ya, lalu increase, lalu increase, ya, dilanjut, ya, pada akhir row, dikurangi 1, row berikutnya tidak increase, ya, tapi tetap di lompat, 1, 2, 3, bila ingin segini saja juga boleh, ya, ini bebas, mau sepanjang apa, frame-nya, sudah bisa menghitung sendiri, ya, posisi increase-nya, nah, ini sudah lumayan, ya, ini sudah cukup, bila mau ingin dilanjut lagi, juga boleh, ya, silahkan, dilanjut, 2 atau 3 row lagi, juga boleh, ya, sesuaikan selera saja, seberapa panjang frame-nya, sudah bisa menghitung sendiri, ya, sesuai, dilanjutkan dengan hitungan tadi, selamat menikmati, ya,